Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris lakukan penanaman pinang dan senam bersama ratusan pegawai lingkungan pemerintah Provinsi Jambi di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Taman Putri Pinang Masa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi antara perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hesnidar Haris menggelar kegiatan senam sehat bersama. dilanjutkan dengan penanaman ratusan pinang hingga gotong royong yang berlangsung di objek wisata Ruang Terbuka Hijau atau RTH Taman Putri Pinang Masa. Kegiatan ini diikuti para pejabat Eslon II dan para pegawai di lingkungan Pemprov Jambi pada Jumat 10 Februari 2023. Taman Putri Pinang Masa ini berlokasi di X Pasar Angso Duo Jambi, bekas Pasar Angso Duo yang saat ini sudah berubah menjadi taman dengan latar sungai Batenghari. Usai kegiatan, Gubernur Al-Haris mengatakan penanaman pisang di Taman Putri Pinang Masa dilakukan karena selaras dengan nama tamannya. Ia juga mengatakan masih banyak yang perlu dipenahi dari Taman Putri Pinang Masa tersebut, terutama untuk menampah jenis tanamannya. Kita sedang menambah pohon-pohonnya ya, RTH itu masih minim pohon-pohonnya, ada pohon masih kecil-kecil. Nah tadi saya adakan gerakan tanam pohon pinang, karena RTH itu judulnya Putri Pinang Masa, tidak etis kalau itu tidak ada pohon pinangnya, ya kan? Nanti ditanya oleh media, mana pohon pinangnya? Nah maka kita tanam pohon pinang tadi, tujuannya agar judul tamannya itu ada hubungan dengan pohon pinang yang juga di Jambi sedang tren. Jambi terkenal dengan daerah pengasih pinang di Indonesia. Nah maka ada hubungan-hubungan korelasi yang erat saya kira, maka kita hari ini tanam pohon pinang di lokasi RTH. Alharis menyebutkan Taman Putri Pinang Masak itu juga dilengkapi trek untuk jogging dan tempat untuk bersantai serta permain anak-anak. Ia berharap taman ini bisa dijadikan tempat objek wisata baru bagi warga Jambi. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.